Intro Ya makasih pak Hmm Wanginya enak Rasanya juga pasti enak nih Bismillahirrahmanirrahim Ini bener-bener kualitas kopi yang bagus Eh insan muda ketemu lagi sama saya Jangan bosen-bosen ya Assalamualaikum semuanya Gimana nih Insan muda lagi ngopi juga gak sih Nah kalau insan muda juga lagi ngopi Saya temenin lagi ya Dengan ngaji tipis-tipis Dan bahasan kita kali ini Tentang habil dan kobil yang berkorban Wah jika insan muda mendengar tentang habil dan kobil nih Biasanya orang-orang tahunya Tentang persaudaraan yang merenggang Hanya karena rebutan wanita Bener gak? Padahal dalam kisah habil dan kobil Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil Salah satunya Pelajaran habil dan kobil berkorban Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Dalam surah Al-Ma'idah Ayat 27 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Ma'udhu billahi minash shaytanir rajim Winnama yataqabbalum allahu minal muttaqin Sadaqallahul azim Nah insan muda Dari ayat yang sudah saya bacakan Kita menjadi tahu Ternyata ibadah kurban Yang dilakukan oleh seseorang Belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi insan muda seperti ini kisahnya Nabi Adam mempunyai dua pasang anak kembar Habil adiknya Labuda Kobil adiknya Iklimah Dan ketika habil dan kobil sudah beranjak dewasa Atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Adam akan menikahkan dengan cara disilang Kobil dinikahkan dengan Labuda Habil dinikahkan dengan Iklimah Namun kobil tidak mau Kenapa coba? Gara-gara Labudanya kurang cantik Gak sopan ya ini kobil Bercanda Tapi memang karena kobil tidak mau Akhirnya Nabi Adam memerintahkan keduanya untuk berkorban Apabila salah satu kurbannya ada yang diterima Maka berhak untuk menikah dengan Iklimah Singkat cerita Keduanya melakukan kurban di atas bukit Kobil merupakan seseorang yang ahli dalam bercocok tanam Sehingga ia berkurban dengan gandum yang kualitasnya tidak begitu baik Hayo siapa insan muda disini kalau ngasih ke orang kualitasnya tidak baik Atau kalau kurban tidak mau berusaha ngasih yang terbaik Sedangkan Habil Habil adalah seseorang yang ahli dalam peternakan Sehingga ia berkurban dengan kambing kualitas terbaik Kambing yang sehat Kambing yang besar Lalu tiba-tiba ada api yang melahap kepada kambingnya Habil Dan ini menjadi pertanda Ternyata kurbannya Habil diterima Tetapi kurbannya kobil gandumnya utuh sahabat Tetapi kurbannya kobil gandumnya utuh insan muda Berarti ini pertanda kurbannya tidak diterima Nah dari cerita ini kita menjadi belajar Jangan-jangan kalau sahabat yang sudah melakukan kurban Kurbannya diterima apa enggak ya Ini didasarkan pada apa sih diterima enggak ya Jawabannya dalam ayat Al-Quran tadi Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa Bisa dilihat dari kurbannya Habil dan Kobil Dari sajiannya Habil Kambing yang terbaik Ini menandakan apa bahwa ia serius Ia sungguh-sungguh melakukan ketaatan dan ketakwaan Melakukan perintah ini Ridha lillahi ta'ala Maka untuk teman-teman yang ingin berkurban Perbaiki niatnya Jangan sampai ada niat yang lain-lain Pokoknya lurus Kita melakukan kurban Ingin mendekatkan diri kepada Allah Mengharapkan ridha Allah Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita Bagi insan muda yang ingin berkurban dengan kualitas terbaik Ikuti link di bawah ini ya Pasti kualitasnya terjamin baik Sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kurban? Kurban apa yang haram? Kurbanin dia yang udah nyanyain kamu Yeee